Kereta Bandara Soekarno-Hatta perdana melayani masyarakat umum pada selasa 26 Desember 2017. Kereta Bandara ini sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat sebagai alternatif transportasi massal menuju Bandara Suta. Kereta Bandara Soekarno-Hatta telah resmi beroperasi untuk umum mulai 26 Desember 2017. Harga tiket resmi rencananya Rp70.000 saat diresmikan pada 2 Januari 2018 mendatang. Namun, khusus bagi pengguna kereta bandara pada selasa 26 Desember 2017 hingga Senin 1 Januari 2018, Kementerian Perhubungan memberikan harga promosi sebesar Rp30.000. Setelah melalui serangkaian dicoba dan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan, kereta api bandara yang memiliki 10 rangkaian berkapasitas 272 penumpang dinyatakan dapat beroperasi. Ada pun operasional kereta mulai pukul 3 pagi hingga pukul 11 malam dengan total 42 perjalanan pulang pergi berdurasi 55 menit. Ini dedikasinya untuk airline. Kalau normalnya yang diinginkan kami raih nanti adalah per seperempat jam sekali, 1 bom 4K. Karena itu belum bisa kita langsung institusi dalam sekejap kita bertahap. Ini tahap 1, baru 42KA. Dengan rata 1 jam, headwaynya ya. Namun untuk jam tertentu kan penerbangan banyak nih. Yang ini kita ambil tidak 1 jam, tapi ada setengah jam. Nah dampaknya yang tadi, ada yang penerbangan nggak banyak ya kita ada hampir 2 jam. Nah nanti di tahap 2 kita akan ambil 82KA itu per setengah jam. Lebih apa? Lebih bagus lagi. Tahap ketiganya nanti bisa per 4 jam. Rute kereta bandara akan melewati sejumlah stasiun seperti stasiun Manggarai, stasiun Sudirman Baru, stasiun Duri, stasiun Batu Ceper, stasiun Soekarno-Hatta, demikian pula sebaliknya. Namun untuk tahap awal, kereta bandara baru melayani naik turun penumpang dari 3 stasiun, yaitu stasiun Sudirman Baru, stasiun Batu Ceper, dan stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberadaan kereta bandara diharapkan menjadi solusi mengatasi kemacetan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tanggerang, Banten. Sekretaris Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatmo berpendapat, pengembangan kereta bandara merupakan langkah ideal karena ke depan optimalisasi dan transportasi umum harus berbasis rel. Namun yang harus diperhatikan adalah apakah transportasi tersebut mampu menyediakan jarak tempuh yang tepat dan cepat bila dibandingkan moda transportasi umum lainnya. Sementara dari perspektif konsumen, tarif yang diberikan harus berbanding dengan layanan yang ada. Jika tidak, tarif tersebut harus segera dievaluasi untuk diturunkan. Keberadaan kereta bandara diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari dan menuju Bandara Suta. Hal ini sesuai target Kementerian Perhubungan yang berharap mampu mengurangi hingga 30 persen penggunaan kendaraan pribadi ke Bandara. Tim Liputan, Berita Satu. Tim Liputan, Berita Satu.